Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan kita bertemu lagi di dalam pelajaran sekolah sabar 10 menit Dengan judul pelajaran sekolah sabar sepanjang satu pekan ini Yesus sebagai guru agung Dan sebagai ayat hafalannya tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 Terima Tuhan berbunyi demikian Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus Saudara pemirsa ketika Billy Graham menceritakan kisah tentang Dia mengunjungi para serdanu di sebuah rumah sakit lapangan di daerah pimpinan mereka Seorang prajurit muda sangat rusak badannya Sehingga dia berbaring tertelungkup di atas sebuah kanvas dan alat baja Seorang dokter berbisik kepada Graham Saya ragu bahwa dia akan kembali berjalan Tentara itu mengajukan permintaan kepada Jenderal Tuhan, saya telah berjuang untukmu Tetapi saya belum pernah melihat wajahmu Olehkah saya melihat wajahmu? Lalu Sang Jenderal turun Secara perlahan ke bawah kanvas dan alat baja itu Dan berbicara dengan prajurit itu Ketika Graham memperhatikannya Setetes air mata jatuh dari prajurit itu Kepipi Sang Jenderal Pada saat Yesus dilahirkan Umat manusia terkapar dan berdarah Membutuhkan visi Tuhan yang dapat menyembuhkannya Seolah-olah manusia memohon Ya Tuhan dapatkah kami melihat wajahmu Dengan mengirimkan anaknya ke planet ini Bapak mengutus guru agung itu Kepada sebuah misi untuk menunjukkan Kepada manusia wajahnya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Saat ini kita akan melihat bagaimana Gambaran daripada Allah Begitu mengasih manusia Melalui anaknya Yesus Kristus Bagaimana kita menyatakan Bapak Di dalam pelajaran ini dikatakan saudara-saudara Penulis perjanjian baru berulang kali Menekankan sebuah ide penting Yesus datang ke dunia Untuk menunjukkan kepada manusia Siapa sesungguhnya Bapak itu Di masa yang lampau pernyataan Allah Datang secara terbagi-bagi Melalui para nabi Namun dalam Yesus Pernyataan Allah yang terakhir dan lengkap Telah datang Juga dalam hal ini dikatakan Dalam pribadinya Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah Ibradi 1 ayat 3 Lalu sebagai manusia berdosa Kita tidak dapat menahan akses penuh Dikatakan Kepada kemuliaan Allah Nah sebagai anak yang berinkarnasi Yesus memantulkan kemuliaan Itu terpartri dalam kemanusiaan Yesus Sehingga kita dapat melihatnya Dan memahami dengan jelas karakter Allah Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Jika kita ingin untuk mengenal Bapak Kita harus mendengar dengan cermat Kepada apa yang dikatakan oleh Guru Agung Tentang dia Dan kita harus memperhatikan Guru Agung itu juga Sesungguhnya Bapak terlihat dalam anak Inilah yang menjadi satu hal Yang perlu kita coba imani Kemanusiaan dari Yesus Kristus itu Merupakan satu hal Yang sangat penting untuk bisa kita pahami Supaya dia bisa menjangkau kita Jika dia menggunakan kemuliaan Allah Kemuliaannya Maka kita tidak akan bisa Berhadapan dengan dia Sebagaimana yang dia lakukan Dia bersama dengan manusia yang berdosa Dan manifestasi Allah Melalui Yesus Kristus Ketika mereka mendidik orang lain tentang Allah Paulus dan rekan-rekannya bekerja Berupaya untuk merefleksikan pelayanan Ajaran Yesus sendiri tentang Bapak Sebagai gambaran Allah Yesus membawa kepada kita pengetahuan tentang Allah Bapak Demikian pula Paulus menghindari penipuan dan penyimpangan terhadap firman Allah Dan sebaliknya Yang mengumumkakan kebenaran dengan jelas Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Dalam kisah pendahulunya Injil dikatakan Johannes 1 ayat 1 sampai 18 Johannes membahas Yesus sebagai firman yang kekal Johannes menegaskan bahwa Yesus bukanlah sosok yang takut-takut atau malu-malu Atau terbatas Dia adalah sosok yang berani dan melampaui jagad raya Keberadaan Yesus yaitu sebelum dunia ada Dari kekekalan Faktanya saudaraku bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan Johannes 1 ayat 2 dan 3 Dia adalah terang untuk semua orang Johannes 1 ayat 4 Dan sebagai firman yang datang ke dunia ini Dia menerangi setiap orang Puji Tuhan Yesus telah menggenapi ini semua Sekarang kita melihat Bagaimana rencana Tuhan Allah Melalui Yesus Yang saudara dan saya imani Tuhan dan juru selamat pribadi kita masing-masing Dan dikatakan disini Terang itu muncul tak kalah kegelapan dunia adalah yang paling kelam Hanya ada satu pengharapan bagi bangsa manusia Supaya pengetahuan tentang Allah Dapat dipulihkan kepada dunia Kita sekarang tinggal menantikan kedatangan Tuhan yang kali kedua Bagaimana persiapan saudara dan saya Sementara kita telah beriman Percaya bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah manifestasi kelahan Yang dimana dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya Dan inilah yang harus kita pertahankan sampai saat ini Membaca pikiran guru agung Ini merupakan satu pelajaran pemahaman kepada kita Supaya kita mengerti sebagaimana apa yang dikatakan dalam Filipi 2 Ayat 1 sampai 11 adalah salah satu pasal yang paling dalam dari seluruh Alkitab Itu membahas mengenai keberadaan Kristus yang ada sebelum semuanya ada Keilahiannya yang ada sebelumnya ada keilahiannya Keinkarnasinya, kemanusiaannya, penerimanya, kematiannya diatas kayu salib Itu dijelaskan Panjang, rumit, jalan yang menurun yang Yesus ambil dari surga menuju Kalvari Dan itu digambarkan betapa Bapak meninggikan Yesus Sebagai, ya dikatakan disini Saudara-saudara, ya Bapak meninggikan Yesus kepada sebuah posisi penyembahan alam semesta Sebagai sesuatu hal yang sangat penting untuk kita pahami dan renungkan Begitu banyak kebenaran yang ajaib dimasukkan ke dalam pasal-pasal ini Dan dikatakan Paulus berharap Bahwa orang-orang percaya di Filipi yang argumentatif Akan belajar dari Yesus dan inkarnasinya Jika Yesus dapat mengadopsi bentuk dari manusia Bentuk dari seorang hamba Dilahirkan dalam keserupan dengan manusia Dan bahkan tak lupa ada penyalipan Berapa banyak lagi yang harus mereka berikan kepada satu dengan yang lain karena kasih Kita semua diingatkan Bahwa ada banyak hal lagi yang dapat kita pelajari dari guru agung ini Yaitu Yesus Kristus Kita belajar dari pekabaran yang dia bagikan selama pelayanannya di bumi ini Kita belajar dari berbagai mujijat yang dia nyatakan Dan cara dia bertindak kepada orang lain Kita bisa mengupayakan mengambil dari diri kita Sebagai contoh hubungan dengan orang lain Mirip dengan sikap kerendahan hatinya yang besar Dan berpikir seperti keinginan yang itu bersedia Menukarkan kemuliaan surgawi dengan palungan Saudara-saudaraku Kerendahan hati dari Yesus Tabiat yang harus kita tanamkan di dalam diri kita Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Seluruh pemirsa dimanapun berada yang mengikuti acara ini Guru agung ini adalah Yesus Kristus Hubungan antar manusia seringkali rusak Kita menjadi orang asing satu dengan yang lainnya Seseorang yang pernah menjadi sahabat dekat kita dari waktu ke waktu Justru akhirnya menjadi seorang yang tidak kita percayai Namun hubungan yang rusak seperti itu dapat diperbaiki Bila mana terjadi Kita mengalami rekonsiliasi yang sungguh menakjubkan Hanya beberapa pengalaman manusia bisa semanis ini Jika kita merasa diberkati bila satu hubungan dengan manusia yang lain dipulihkan Seberapa besarkah kita harus merasa ketika kita diperdamaikan dengan Allah Kembali lagi saudara-saudara kita tidak hanya sekedar menerima dan menikmati sukacita dari rekonsiliasi Kita belajar dari guru agung Dalam inkarnasinya Yesus turut berpartisipasi dalam pekerjaan rekonsiliasi Saudara pemirsa kita adalah murid-murid Tuhan Sebagaimana dalam pelajaran ini Murid-murid pertama guru agung adalah murid-murid yang dia pilih dari kalangan Yang bukan hanya dari orang-orang yang tidak berpendidikan Ada juga yang berpendidikan Tetapi mengapa Yesus memilih orang-orang yang seperti ini Kita harus mengagumi para murid pertama guru agung Yusuf dan Maria Serta para gembala Keadaan yang sangat sederhana dari kelahiran Yesus tidak memberikan indikasi yang luar biasa Bahwa dalam pribadi bayi ini Allah telah menjadi sama seperti umat manusia Namun demikian dengan bantuan penglihatan mimpi dan para malaikat Para murid pertama dari Kristus mampu melihat melampaui penampakan kelahiran Yesus Para gembala membagikan dengan yang lainnya identitas dari bayi ini Bahwa dia adalah seorang juruselamat Yaitu Mesias Tuhan Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Seluruh pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Dimanapun saudara berada Dikatakan ada satu kutipan yang sangat menarik disini Pada guru yang dikirim dari Allah Bertumpulah segenap usaha pendidikan yang benar Mengenai pekerjaan ini sekarang bagaimana pekerjaan itu didirikannya 1800 tahun yang silat Juruselamat berbicara dengan kata-kata Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup Aku adalah Alpha dan Omega yang awal dan yang akhir Dengan kehadiran guru seperti itu Dengan kesempatan seperti itu untuk memperoleh pendidikan ilahi Betapa bodohnya mencari pendidikan yang terpisah daripadanya Berusaha menjadi pintar jauh dari pengetahuan Mau menjadi benar padahal menolak kebenaran Mencari penerangan jauh dari terang itu Dan mencari wujud tanpa Mau menjadi benar padahal menolak kebenaran Menjadi wujud tanpa kehidupan Berpaling dari sumber hidup itu Dan membobol waduk pecah yang tidak dapat menampung air Sesungguhnya dikatakan disini Ia masih mengundang Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal Sering membina keluarga jelitiga halaman 7-4 Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya Hari ini dia mengundang kita untuk tetap percaya Pegang teguh imanmu Dan biarlah kiranya roh kudus yang menyanggupkan kita Untuk meyakini sepenuhnya Bahwa Yesus adalah Tuhan Allah Yang menjelma menjadi manusia Untuk datang menyelamatkan saudara dan saya Kita tinggal menunggu kedatangannya Semoga Tuhan menolong kita Menanti kedatangannya yang tidak lama lagi itu Tuhan memberkati kita Kita berdoa Bapak kami di sorga terima kasih Oleh karena sukacita kau berikan bagi kami Kau berkati seluruh pemirsa dimanapun berada Apabila ada yang sakit Tuhan sembuhkan mereka Yang lemah iman kekuatkan dan tegukan Kiranya damai sejahtera mu menjadi milik kami Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton